Selamat datang di channel M.Y.M. Hai teman-teman, M.Y.M. Sekarang saya berada di sawah Tadahujan. Umur padinya sudah berumur. 80 hari pas. Karena saya tabur benihnya pada tanggal 17 bulan 5. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Padi ini termasuk jenis padi yang buahnya ditutupi daun benderanya. Jadi daun benderanya di atas buahnya agar burung-burung tidak melihatnya. Nah ini termasuk varitas baru. Tadahujan. Tadahujan. Tersembunyi dari daunnya. Ternyata sudah ada yang rebah. Ini ukurannya sekitar 1 x 3 yang sudah rebah. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. sekitar 500 meter 500 meter dari selamat menikmati terima kasih sawah tak ada hujan yang ada di wajok kondisi padi sekarang sudah semuanya keluar buah jadi semua pohon sudah mengeluarkan buah adapun ketinggian padinya mungkin kurang lebih 1 meter jadi saya coba jengkal mulai dari dasar tanah sampai ke ujungnya 1 2 3 4 5 sekitar 5 jengkal sekitar 5 jengkal beratun ketinggian dari dasar tanah kurang lebih 1 meter kemudian jenis bibit padinya cl220 cl220 jadi ini konten pertama MYM bertani langsung di tengah sawah ini sebenarnya sudah terlambat karena padik sudah dalam proses berbuah bagusnya kalau konten dimulai dari awal dari sawah yang masih dibajak supaya kontennya berkelanjutan tapi tidak apa-apa kita coba yang sudah ada saja dulu selamat menikmati musim penghujan padahal padik sudah berbuah maka airnya dibuang secepatnya jadi air dibuang secepatnya agar padiknya tidak rebah nah ini pematangnya yang sudah dibuka oke teman-teman saya kira cukup sekian untuk hari ini mungkin saya akan ambil gambar pada saat pada saat padik sudah mulai menunduk jadi kondisi padik sekarang belum berisi masih berdiri buahnya tangkainya atau malainya masih berdiri nanti kalau sudah berisi nah dia akan tunduk begini oke sampai jumpa di konten berikutnya jangan lupa subscribe like dan komen salam M Y M Sampai jumpa